Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rumah milik warga yang berlokasi di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Pagi dini hari tadi ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Bengkulu pada Rabu dini hari. Kali ini si jago merah menghanguskan satu unit rumah milik warga yang berlokasi di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, tepatnya di belakang Stadion Semarak Bengkulu. Menurut pengakuan anak pemilik rumah, Yuladi, api berasal dari dapur rumah dan terus meluas hingga ke seluruh rumah. Warga setempat pun langsung mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran terdekat, karena pada saat itu kondisi listrik sedang padam. Petugas pemadam pun langsung dengan sigap mendatangi lokasi kebakaran. Sejumlah barang berharga masih sempat berhasil diselamatkan, seperti dokumen berharga dan sepeda motor. Kita di luar, kita tengok bagian belakang sini, tengok lapi. Jadi kalau lagi masuk ke dalam, lari motor, ambil barang yang bisa diambil, enggak. Masuk pergi, dan tidak lagi masuk, asoklah tebal, dan di dalam rumah itu. Tapi berarti berasal dari dapur, di dapur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian dapat ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi petugas. Hairil Ansiori, TVR Bengkulu, melaporkan.